Halo teman-teman selamat sore semuanya Di video kali ini saya berbagi tips atau informasi di seputaran yaitu kolam ikan terpal atau budidaya kolam ikan Jadi ini teman-teman ini kita lagi mengisi airnya kita isi baru ya tadi kita sudah membuang air yang lama Karena air yang lama yang ada di kolam ikan terpal ini sudah kotor sudah keruh sudah tidak lagi layak Air itu berlama-lama di kolam ikan ini Nanti airnya jelek Ini sedang kita mengisi airnya Kita mengisinya tidak sampai penuh Itu ada bekas yang lama airnya Itu ada tanda-tanda di situ Mengisi airnya tidak sampai penuh Nah ini paralon ya teman-teman Kita buat di tengah-tengah Ketika kita mau membuang air yang lama Kita itu tinggal mencabut ya Paralon ini Dan air itu geluk dari situ Kita buang air itu lewat ini Lombang paralon ini Ya ini seperti ini ya teman-teman Mana tahu ada niat teman-teman nanti Berencana mau membuat kolam ikan Ya seperti ini ya teman-teman Kolam ikan itu tidak harus Dibuat berbentuk yang biasa Orang-orang bikin ya Harus menggunakan batu bata Baru di blaster ya Atau di bisa juga di semen atau di cor ya Tapi kalau mau membuat kolam ikan yang sederhana Sekarang tidak terlalu susah Tidak terlalu sulit ya Tidak terlalu ribet ya membuatnya Sekarang gampang kita Mau buat kolam ikan ya Ini teman-teman Nah ini terpal ini artinya kolam terpal Kolam ikan terpal ya Artinya kolamnya dibuat Dari bahan terpal Ya bukan bahannya dari semen Ya oke teman-teman Ya Hari itu saya pesan kolam ikan terpal ini Atau terpal ini Lewat online Lewat aplikasi online Ya bisa lewat aplikasi Lazada Ya Dan aplikasi-aplikasi yang lain lah Ya masih ada Ini ukurannya 50 Kali 100 Kali 200 Ini kita tinggal nanti ketik Di pencarian Di kolom pencarian Aplikasi tersebut ya Artinya 50 kali 100 Kali 200 Artinya Ini Ya Terpal ini Dari dasar ini Yang Dari tanah ini Yang terpalnya Lantainya Lantainya maksudnya Sampai ke atas itu Tingginya 50 cm Setengah meter ya Itu maksudnya Nah Dari ini lebarnya Dari samping Ke samping Ya ini Ya itu Satu meter ya Satu meter Ya Atau 100 cm Ya Sini Sedangkan Panjang Terpal ini Ya Ya dari sini Ke ujung Yaitu 2 meter ya Nah itu maksudnya Nah Kolom ikan terpal ini Ini Beranik ke rakam Jenis ya Ada yang 100 Kali 200 Kali 400 Ya ada yang Tingginya Dari Lantainya Sampai ke Atas ya 1 meter Ya Ada juga Lebarnya 2 meter Dan Panjangnya Ada yang 4 meter ya Tergantung Ukuran yang mana Kita mau pesannya Ya Ada Sekarang Tidak susah Kalau kita Mau membuat Kolam ikan Ya Oke teman-teman Ya begitu ya Ini Kalau kita mau pesan Ya Kolam ikan Terpal dalam arti Terpalnya Sudah berbentuk kotak Ya Tinggal Ini Artinya Siap pakai Ya Siap pakai Ya Memang dari Pabriknya sana Sudah Dibuat jadi Ya Berbentuk kotak Bukan seperti Terpal yang biasa Dipakai Untuk tenda apa ya Biasanya Kalau ada acara-acara Bukan itu ya Maksudnya Teman-teman Itu kan Tenda yang Ini Bukan Berbentuk Kotak Ya ini Kalau Kolam ikan itu Sudah berbentuk Ini Kotak Ya Kalau sudah ada Terpalnya Kita Tinggal Membuat tempatnya Seperti ini Ya Kita Pasang Ini Tiang Jenangnya Ya Atau Kita Tinggal cari Kayu Balok ya Ini Ya Ya begini Ya 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 Begini Ya Oke Ya Mengikuti Ukuran Terpal yang tadi Ya Begini Teman-teman Ya Oke Teman-teman Ini Dindingnya ini Papan ya Teman-teman Ya Papan ini Dipaku Di Tiang Kayu ini Ya Supaya Terpal itu Ya Supaya ada penahan Terpal itu Ya Dan Terpal itu Tidak turun Lalu kita Bisa Ini ya Ini saya paku Di lubang Terpal ini Saya paku Ya Menggunakan Paku saja Ya Kalau Mau Mau bikin Bagus Lagi Ya Mau bikin Bagus Lagi Bisa Pakai Tali Nilon Ya Pakai Tali Nilon Menyusul Lubang-lubang Ini Ya Ya Macam-macam Cara Buatnya Bisa Ada Juga Teman-teman Yang lain Bisa Ini Buat Kotaknya Untuk Penahan Terpal ini Bisa Dibuat Dari Paralon Paralon Dibentuk Dibuat Ini bisa Juga Teman-teman Cari di Google Bisa cari di Youtube Semua lengkap Disitu Ini Cara Buat kolam ikan Dari Terpal Maksudnya Oke Teman-teman Oke Teman-teman Saya harap Teman-teman Dan mohon Dari teman-teman Untuk Mendukung Channel Youtube Bang Laos Ini Untuk Disubscribe Dilike Dibagikan Ke Teman-teman Untuk Didukung Channel Bang Laos Ini Artinya Hidup Ini Sungguh Indah Kalau Saling Berbagi Berbagi Pengalaman Berbagi Informasi Berbagi Tentang Hal-hal Yang Bermanfaat Saling Memotivasi Satu sama lain Itu Lebih Baik Daripada Kita Saling Menghina Saling Menjelek Jelekan Mengujar Kata-kata Kebencian Itu tidak Baik Lebih baik Kita Saling Berbagi Hal-hal Yang Baik Yang Bermanfaat Yang Saling Memberikan Motivasi Oke Teman-teman Sekali lagi Teman-teman Mohon Didukung Disubscribe Jika Teman-teman Mengklik Tombol Subscribe Tidak Membuat Teman-teman Rugi Malahan Doa saya Semoga Teman-teman Semuanya Sehat Sehat Dan Dimudahkan Rezekinya Diberkati Oleh Tuhan Itu doa saya Harapan saya Dan doa saya Semoga kita semua Dalam keadaan Sehat Terhindar Dari segala Bahaya Dari segala Kecelakaan Dari sakit Penyakit Kira-teman Selalu memberikan Kepada kita Kekuatan Kesehatan Demikian Teman-teman Jika ada Kata-kata Kalimat Yang Tidak baik Yang Kurang Mengenang Ya Kurang Menyenangkan Ya Yang Kurang sempurna Ya Saya Mohon maaf Dan mohon Untuk Dimaklumi Ya Teman-teman Demikian Teman-teman Selamat Sore Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Teman-teman Teman-teman Teman-teman